Assalamualaikum teman-teman, aku lagi sarapan nih teman-teman Jadi hari ini itu aku libur sekolah lah teman-teman 2 minggu ke depan karena ada virus corona Datang ke Indonesia Untuk mencegahnya jangan lupa makan makanan yang bergezi Jadi aku teman-teman, jadi aku belajarnya di rumah Jangan lupa minum madu Supaya daya tahan tubuh kita kuat teman-teman harus minum vitamin madu Makan bergezi, cereya, susu, susu, ini Sama, udah, semua ini Teman-teman aku udah selesai sarapannya Hari ini aku belajar di rumah teman-teman Ikuti kegiatan aku hari ini yuk Jangan lupa subscribe and like Yuk, keman Jadi teman-teman, mis sama mister aku udah ngasih tau ada tugas buat di rumah Sebenernya aku itu gak libur, belajar di rumah Aku sekarang mau belajar pertama bahasa inggris Bareng bebe sakti Jadi teman-teman, tugas yang bahasa inggris udah ada disini Tugas kelas 2 untuk hari Senin 16 Maret 2020 Kerjakan di kertas HVS, ditulis tangan Boleh diwarna, boleh juga tidak Teman-teman, aku udah suruh digambar Siap, aku gambar dulu Jadi teman-teman, aku harus ngegambar 5 cuaca Sama bajunya buat 5 cuaca Dan aku harus ngegambarin disini Bukan, Mas Oret Nah, guys aku udah selesain gambar musim hujan Bagus Nah, teman-teman, ini air hujannya Ini awannya, suka abu kan Ini petirnya, ini airnya Kalau musim hujan, bajunya harus kayak gini Aku gambar ya Assalamualaikum teman-teman Hari ini, selama 2 minggu ke depan Asatria libur sekolah Tapi, untuk belajarnya gak libur sebenarnya teman-teman Jadi hari ini tuh, hari pertama Asatria libur Terus, Asatria tuh, lihat di belakang Asatria lagi belajar sama papa Jadi selama libur, Asatria belajarnya di rumah Ada tugas dari sekolah Terus dikumpulin, nanti dikirim email Gak hasil tugas Satria Jadi, gak libur Terus yang teman-teman juga yang pada libur sekolah Usahakan dan kemana-mana ya teman-teman Jangan keluar rumah Lebih baik main di rumah ya, deh Pagi ini Dede Sakti belum mandi Sare-sare-sare mau mainin Iya, mainnya jangan dulu ke tempat-tempat keramaian Jadi, walaupun libur kita gak boleh dipakai buat pergi-pergi ya Gak boleh dipakai buat piknik Yang sedar di luar tuh pagi-pagi panas Gak apa-apa, tapi kita keluar buat berjemur pagi-pagi Gak apa-apa, biar tubuh kita, daya tahan tubuh kita kuat Kena sinar matahari yang cukup Terus teman-teman jangan lupa sarapan Terus makan vitamin Makan-makanan bergizi Terus rajin cuci tangan Biar kita terhindar Biar kita terhindar dari virus corona yang sedang hangat dibicarakan Hangat dibicarakan di negara kita Mama, ada hari sudah jadi Wesh, mana? Lihat Ini bukan hantu, ini payung, ini jas hujan Tapi ada orangnya Tapi ini kayak uka-uka Ini jadi ceritanya lagi musim hujan Musim hujan Ini alatnya payung Terus ini jas hujan Eh, gimana? Seru nggak belajar di rumah? Seru Seru? Oke, lanjut ya Seru juga teman-teman belajar di rumah Walaupun agak repot nih Jadi sampai jam segini dari saat ini belum sempat mandi ya, dek Mandi yuk Mandi Pokoknya teman-teman jaga terus kesehatan ya Tonton video asatria sampai akhir Sekarang Ah lagi menggambar musim apa Ah? Salju Musim salju Ini apa? Jalan Mobilnya nanti susah ngelemas Terrrr Cik dor Sedang menggambar musim Musim salju Musim salju Nah, mah ini lucu mah mukanya Kayak yang ini mah pilok Lanjut Jadi kamera aja mah, papahnya kamera biar masuk konten Biar masuk konten mah Lanjut Halo teman-teman Jadi diharapkan teman-teman yang lagi pada libur sekolah Jangan bermain keluar rumah ya Jangan berpergian Kalau gak begitu penting Diusahakan diam di rumah aja Karena Kenapa? 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 Kenapa sih? Sementara Gak apa Jadi guru dulu Kita semua jadi guru dulu Ternyata jadi guru itu gak gampang loh teman-teman Dua lagi Dua lagi Dua lagi beres ya Lanjut ke matematika Beres papa Teman-teman tadi aku udah ngegambar lima musim Nah, yang pertama itu musim hujan Musim panas Salju Musim gugur Autum Semi Supreme Aku paling suka itu musim hujan Soalnya Main air ta Misalnya jalan berenang Tepas di daratan Bisa basah-basahan pokoknya seru deh aku suka hujan hujan turun aku suka hujan aku suka air teman-teman aku sekarang mau istirahat dulu sekarang aku mau istirahat dulu aku sendiri sekolah snack time tapi sekarang disini aku mau main-main dulu ya sambil istirahat penggunaan sakti jangan lupa subscribe and like and share bentar lagi aku mau lanjut belajar matematika jadi tetap di channel ini oke oh siop teman-teman sekarang aku mau belajar matematika karena aku mau nonton video di YouTube yang udah dikirim di sekolah yuk kita tonton dulu sama-sama jarum panjang menuju angka 12 jarum pendek menuju angka satu guys ini dia tugas aku belajar tentang waktu jarum pendek menuju angka tiga nah teman-teman hari menyimak video tentang apa ini ya Tentang jam analog ya cara membaca waktu nah teman-teman ini mama kasih tahu ini tugas dari sekolah udah kita print awas deh udah kita print tugasnya yang tadi mama lihatin di ya udah tinggal ngerjain udah gitu udah nanti dipotohin dan dikirim ke email terus kayak dia belajar hari ini ayo sebelum ngerjain tugasnya harus dibaca dulu paling tangannya seperti apa contohnya seperti apa Oke tunggu ini maksudnya gimana ini nanti dicontreng enggak kalau ini contohnya jadi lihat Denny lagi amati gambar siswa Denny dibawah ini ini yang nampas serapan ini jawaban ini jarum pendek menunjukkan angka 6 nah jarum panjang menunjukkan angka 12 12 berarti dibacanya pukul 6 ya nampas gitu sama besok nah sekarang tulis dulu namanya yang rapi ya tulisannya ya teman-teman aku udah selesai ngerjain tugasnya sekarang aku mengheterin nah teman-teman kalau tugasnya di sekolah udah selesai jangan dikirim sama misnya tapi aku mau belajar mau belajar tentang emang gak bisa loh mah bisa kebalik kebalik nah teman-teman terima kasih sudah menemani AA belajar belajar matematika sama Inggris sekarang aku mau lanjut belajar membaca jam analog jama mama terima kasih ya teman-teman sudah nonton video AA hari ini udah nemenin AA belajar jangan lupa subscribe comment and share see you next time see you next time bye dan jangan keluar rumah kalau enggak begitu penting kan ada virus corona jadi teman-teman jaga kesehatan ya bye bye